Intro Halo sahabat rubus, apa kabar? Selamat datang di segmen Tokoh Bicara Di segmen ini kita akan ngobrol dengan narasumber Narasumbernya pasti keren banget nih sahabat rubus Aku sekarang berkesempatan untuk ngobrol bersama dengan perangkai bunga profesional Dengan siapa dia? Dengan Ibu Lucia Rara Apa kabar Ibu? Kabar baik, gimana Mbak Titis kabarnya? Hai sahabat rubus, bagaimana kabar Anda semua? Semoga semua sehat dimanapun Anda semua berada ya Amin, amin, amin Terima kasih banyak ya Ibu Raras Kita nih bersama dengan sahabat rubus Boleh main ke rumahnya Ibu Raras Ada banyak bunga nih sahabat rubus Di depan aku ada bunga Di kanan dan di kiri ada bunga Ini pas banget ya dengan profesi Ibu Raras Yang seorang perangkai bunga Ibu Raras sendiri sudah lama jadi perangkai bunga? Lumayan lama ya Mbak Titis ya Kurang lebih 15 tahunan deh Selain belajar bunga ya Sebelumnya saya memang penyuka seni Penyuka seni ya Jadi apa namanya tuh? Suka sekali dengan segala macam bentuk seni gitu ya Nah salah satunya seni merangkai bunga Nah ada banyak seni Tapi Ibu Raras lebih memilihnya adalah seni merangkai bunga Padahal ada seni tari juga, seni lukis Apakah bunga ini memiliki tempat sendiri di hati Ibu Raras? Jadi sebetulnya apapun bentuk seni itu Bentuk keindahan itu Sebetulnya bagi saya adalah Membuat saya lebih dekat pada sang pencipta Saya sendiri dulunya suka sekali menari Saya suka melukis gitu kan Dan berbagai bentuk ungkapan seni yang lain Nah terus kemudian dengan bergulirnya waktu Begitu saya ketemu dengan bunga-bunga dan daun-daun yang indah ini Jatuh cinta gak bisa pindah ke lain hati Waduh, jatuh cinta terus gak bisa pindah ke lain hati Akhirnya memutuskan untuk berkecimpung di dunia seni merangkai bunga Ibu kalau ngomong-ngomong tentang seni itu Menjanjikan gak sih Ibu? Seni merangkai bunga ini atau profesi perangkai bunga ini Menjanjikan gak sih Ibu? Mbak Titi, sebetulnya apapun itu Jika kita lakukan dengan sepenuh hati Terus kemudian kita fokus dan berjuang di sana Sebetulnya segala macam bentuk usaha kita Itu pasti membuahkan hasil Itu udah pasti Nah kalau mau ngomong prospek masa depan Seni merangkai bunga Itu dari dulu sampai sekarang Dan yang akan datang itu sangat prospek sekali Sahabat Rubus Tau gak kenapa? Enggak doa Karena sejak lahir hingga duka cita kita tidak pernah lepas dari bunga Dari lahir sampai duka cita malah sampai kita meninggal Iya coba kalau funeral waktu duka cita bahkan kita ditabur bunga Gitu ya ada bunga tabur untuk mengantar kepergian gitu kan Maksudnya apa bahwa membawa agar doa-doa kita gitu ya Itu tradisi yang ada di Indonesia Karena Indonesia tidak lepas dari tradisi dan budaya Juga sebagai ungkapan Bela Sungkawa Kalau lahir sejak awal kelahiran Ungkapan kelahiran Bahkan sebelum kelahiran Sebelum kelahiran Pernikahan Jadi sepanjang hidup manusia Itu banyak sekali peristiwa yang melibatkan bunga dan daun Sebagai ungkapan Bahkan yang sekarang ini bukan hanya tidak perlu ada event Gak perlu ada festival Gak perlu ada apa Di rumah kalau sahabat rubus menaruh atau merangkai bunga Seperti di rumah saya ini gitu suasananya pasti beda Benar beda banget sahabat rubus Jadi vibe-nya tuh emang beda Kalau di dalam ruangan itu ada bunga Wangi, relax dan kita tuh kayak Apa ya semakin dekat dengan alam ya ibu raja Tau gak kenapa? Semakin mendekatkan dengan alam Artinya mendekatkan kita pada sang pencipta Waduh Kita jadi semakin apa ya Nyaman semakin merasa enjoy dengan alam Oke dan kedepannya profesi merangkai bunga Sangat menjanjikan ya Itu selalu diiringi dengan bunga Iya Jadi apa ya Bunga itu bahasa untuk menyampaikan pesan Pesan cinta Pesan yang ingin disampaikan oleh perasaan si pengirimnya Nah kalau saya di rumah ini karena mbak Titis mau datang Ada bunga disini Terima kasih atas kehadirannya Saya cuma berterima kasih karena dirangkaikan rangkaian bunga yang ada tiga nih Dan itu keren banget nih rangkaian bunganya Jadi aku senang banget bisa nemenin sahabat rubus untuk ngobrol bersama dengan ibu raras Wah aku jadi pengen banget nih untuk mengikuti jejak ibu raras jadi perangkai bunga Susah gak sih ibu jadi perangkai bunga? Sebetulnya gak ada yang susah ya Yang penting segala sesuatu yang kita inginkan Seperti profesi perangkai bunga kuncinya cuma satu mbak Titis Apa tuh? Just do it Bukan duit ya Jadi just do it Yang pertama kalau kita suka Kalau kita memiliki keinginan Yang penting cinta dulu dengan bunga dan daun Saya suka atau enggak gitu ya Jika saya suka atau enggak ya just do it Dengan apa? Dengan saya mulai merangkai gitu Saya gak ngerti kan caranya Maka yaudah coba dulu aja sebisanya Kenal dengan bunga-bunga dan daun-daun yang bisa dirangkai Lama-lama nanti oh saya perlu belajar merangkai bunga Oh saya perlu melihat tutorial lewat Youtube dan macam-macam gitu ya Lewat banyak media Lalu kemudian setelah itu step by step itu kita akan dituntun masuk ke dunianya Jadi jujur saja gak akan susah selama teman-teman sahabat rubus suka Jadi just do it aja Lakukan aja apa yang ingin Anda ungkapkan Pesan apa yang ingin Anda sampaikan melalui bunga dan daun-daun yang indah ini Pakai just do it dan juga kan sebenarnya merangkai bunga itu gak boleh asal-asalan Kak Bulu sebenarnya Betul Itu kita bisa belajar dimana sih Bu? Dulu waktu saya merangkai bunga pertama Yang saya bilang saya just do it dulu ya Jadi saya coba merangkai dengan melihat majalah kemudian Youtube gitu ya Terus saya merasa kenapa ada yang tidak enak, ada yang salah Ternyata itu ada sekolahnya Sekolah ada merangkai bunga Serius? Iya ada, ada tempat kursus lah, ada sekolah lah seperti itu Dimana kita akan diajari cara yang benar merangkai bunga Nah di Indonesia ini banyak juga sekolah merangkai bunga Lembaga pelatihan kursus untuk merangkai bunga Dan ada sertifikasi kompetensi merangkai bunga Aduh, aku baru tahu loh ternyata merangkai bunga itu ada sekolahnya kayak ini ya Kayak sekolah SD, SMP Ternyata merangkai bunga ada sekolahnya Ada Resmi gak sih Bu? Oh iya resmi, dibawah kementerian pendidikan keudahan loh Gak usah kenceng ya Resmi sahabat rubus Jadi bukan sekolah abal-abal Bukan, bukan sekolah abal-abal Sering kali kalau kita belajar di Youtube kan suka banyak ketemu tutorial tuh Iya benar Tapi berbeda sekali dengan sekolah Jika teman-teman atau sahabat rubus ingin belajar Pergilah ke sekolah merangkai bunga Melalui tutorial di Youtube itu silahkan Itu baik-baik saja Tapi teman-teman tetap harus belajar di sekolah atau kursus merangkai bunga Karena ini penting sekali Kita akan diajari bagaimana merangkai bunga yang benar Dari mulai persiapannya Terus kemudian materi-materi bunganya Ada hal-hal yang tidak di share di sana Oh gitu, ada ilmunya sahabat rubus Ada tekniknya Kemudian ada sesuatu yang gak bisa kita dapatkan hanya dari tutorial Youtube saja Jadi biar kita kompeten nih Jadi perangkai bunga harus sekolah di sekolah merangkai bunga Dan itu resmi, kita punya banyak Bu ya Banyak kebetulan di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia kita sudah ada Sekolah Merangkai Bunga Bisa dikunjungi di komunitas kami Oh iya ternyata itu perangkai bunga ada komunitasnya Aku lupa buat cerita, ada komunitasnya ya Bu ya Iya Penasaran nih Penasaran Namanya apa nih? Namanya Ikatan Perangkai Bunga Indonesia Ikatan Perangkai Bunga Indonesia IPBI IPBI Dan IPBI ini hadir di kurang lebih 15 provinsi sekarang di Indonesia Lalu kemudian di setiap provinsi itu kayak di Jakarta itu ada beberapa namanya DPC Kalau tadi provinsi namanya DPD DPD Nah kemudian DPC DPC itu kalau di Jakarta itu ada Jakarta Timur, Jakarta Pusat Nah itu mereka semua bisa memberikan info di mana harus belajar merangkai bunga Hubungi aja kunjungi aja Instagram Oh kan perangkai bunga Indonesia gitu jadi promosi kan Oh gak apa-apa Oh berarti sahabat rubus kalau pengen tahu sekolah merangkai bunga yang kompeten Yang benar-benar legal itu bisa kunjungi Instagram IPBI Kita bisa pengen tahu apa ya IPBI itu apa sih di dalamnya itu ada di situ ya Bu ya Ada Kalau misalnya ada info yang tidak kami share di sana silahkan teman-teman DM di inboxnya Nanti akan ada teman-teman kami yang menjawab kebutuhan Anda Dan oh oh sahabat rubus perlu tahu ketua ikatan perangkai bunga Indonesia adalah Ibu Rara Terima kasih saya Ini periode kedua Mbak Titi Iya jadi udah dua kali ya Bu ya Udah dua kali ya Habis ini kita harus ada generasi muda yang maju untuk menggantikan kami-kami gitu ya Terutama generasi muda yang apa ya milenial Milenial Ibu Rara juga milenial Saya kolonial Iya sahabat rubus jadi IPBI itu ketuanya ada Ibu Rara Dan ada banyak bidangnya ya Bu ya boleh dong Bu di sharing sedikit aja bidang-bidang apa sih di IPBI Aku dapat bocoran sih tapi sahabat rubus suka harus tahu kan apa tuh Bu Oke jadi kami di ikatan perangkai bunga Indonesia sebuah organisasi profesi pendidikan merangkai bunga Tentu saja pilar utamanya adalah pendidikan 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 perangkai bunga gitu ya itu udah pasti karena itu pilar utama kami Lalu kemudian ada bidang organisasi yang memang membawahi anggota-anggota di dalam ikatan perangkai bunga Indonesia Terus kemudian yang ketiga itu ada pilar teknologi dan informasi dimana sekarang ini pilar yang kita butuhkan di masa kini Karena digital kemudian ini isinya teman-teman muda semua nih Teman-teman muda yang semuanya banget Iya dan mereka sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa media sosial gitu kan Terus digital teknologi sistem dan sebagainya Karena nanti ke depannya tanpa teknologi ini kita nggak akan maju ya Karena kita harus sadar bahwa dunia digital ini membawa kita menembus ruang dan waktu gitu Satu lagi yang terakhir adalah bidang usaha dimana setiap anggota kita itu juga Salah satu visi IPBI adalah mensejahterakan gitu ya mensejahterakan masyarakat Nah untuk itu salah satu pilar usaha ini menjadi memikirkan profesi perangkai bunga ini akan berkembang ke arah mana Bukan hanya menjadi dekorator, bukan hanya menjadi floral designer Tapi juga banyak lagi profesi di dalam dunia merangkai bunga ini Ada banyak profesi Kalau misalnya pengen jadi anggota IPBI harus bisa merangkai bunga nggak sih bu Atau semua orang boleh nih asal punya kecintaan terhadap bunga terhadap dunia Apa ya merangkai bunga seni merangkai bunga itu boleh masuk gitu Atau syaratnya tuh ketat banget nih wah nggak boleh nih kalau nggak suka bunga gitu Tentu saja tidak tentu saja mudah sekali jika Anda ingin bergabung menjadi ikatan perangkai bunga Indonesia Kami persilahkan hubungi juga tadi di Instagramnya yang paling mudah oleh umum untuk dicapai Kita nggak ada syarat susah-susah Jadi setiap DPC itu yang penting kita memiliki kecintaan akan bunga Namun demikian itu adalah standar yang paling dasar Nah kalau Anda ingin profesional tentu saja memiliki keanggotaan khusus gitu ya Yang keanggotaan khusus tentu saja berbeda dapatnya tapi juga berbeda cara mendapatkannya Maksudnya untuk disebut profesional itu kan ada syarat-syaratnya gitu Nggak bisa kalau misalnya dokter contoh saja ya di dokter gitu kan Dokter kan harus lulus dulu ke dokteran baru bisa praktek ya gitu kan Dan baru diakui sebagai dokter profesional gitu kan Nah kalau saya baru kuliah ke dokteran kan nggak bisa disebut dokter gitu Belum tapi apakah Anda boleh masuk tergabung dalam komunisasi dokter boleh saja Nah sama seperti perangkai bunga Indonesia Jadi kalau teman-teman saya ingin ikut yang jalur profesional silahkan Saya ingin yang happy-happy gembira Ria gitu ya Di tim profesional juga gembira Ria ya Cuma memang lebih karena mereka lebih fokus Kemudian itu jadi seperti ingin pembelajaran yang lebih tingkatnya advance lagi Pengen belajar keluar negeri kita punya jalur-jalur kita siapkan untuk teman-teman Ingin bekerja sama dengan IPBI banyak merchant banyak bidang usaha Kita juga bekerja sama dengan IPBI Tentu saja yang profesional ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk itu Wah seru banget jadi aku nih yang belum bisa merangkai bunga bisa join untuk jadi anggota IPBI ya Bu ya Oke siap Ibu Teman-teman terus juga boleh kalau teman-teman ingin menjadi anggota IPBI silahkan dengan terbuka kami menerima kehadirannya semua gitu kan Nanti kalau Anda DM di Instagram IPBI Anda akan disarankan menghubungi DPC tempat terdekat dengan rumah tinggal Anda Wah aku jadi tertarik nih aku akan cepat-cepat buat DM Instagramnya IPBI bahwa aku pengen jadi anggota IPBI ini Karena aku suka banget bunga walaupun belum bisa merangkai bunga Nanti setelah saya DM Instagramnya ikatan perangkai bunga Indonesia pasti akan dibalaskan Bu ya Oh sudah pasti Enggak, gak mungkin dicuekin Takutnya dicuekin nih karena ini siapa nih mau-maunya apa berani-beraninya buat DM Instagram ikatan perangkai bunga Tapi itu tidak mungkin karena adminnya ramah-ramah ya Bu ya Ramah-ramah sekali Ngomong-ngomong tadi Bu tentang wira usaha Aku tuh suka kepikiran kalau misalnya tentang wira usaha tuh kepalanya tuh langsung ke arah apa namanya yang namanya bisnis gitu Ibu Oke Nah rangkaian bunga itu kan gak jauh-jauh dari yang namanya petani bunga pasti dong Bu Iya Nah rangkaian bunga atau profesi perangai bunga itu kan kayaknya lebih ke hilir banget gitu Itu memberikan pengaruh nyata gak sih Bu kepada para petani bunga kita apalagi majalah trubus ini kan banyaknya mengungkap tentang budidaya Apa namanya budidaya sebuah tanaman baik tanaman hias tanaman buah maupun tanaman perkebunan Nah apakah dunia merangkai bunga itu memberikan dampak nyata terhadap petani-petani kita atau malah sebaliknya ini Gimana ini sahabat trubus kita tanyakan aja ya Sambil saya jelaskan Mbak Titis Monggol silahkan diminum loh Oh iya terima kasih Sambil diminum saya Sambil lupa kalau di depan ada teh Saya minum dulu ya Iya silahkan silahkan Jadi gini Mbak Titis Apa namanya dunia merangkai bunga ini betul seperti yang Mbak Titis katakan ini berada di dalam sebuah ekosistem besar floricultura Nah berada di hilir yang di hulu adalah petani, ada bibit, pupuk, terus kemudian macam-macam yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan dan sebagainya Karena menjadi bagian dari ekosistem besar floricultura tentu saja saling berdampak Maksudnya gini, kalau petani menanam bunga dan daun potong tentu saja gitu kan Maka yang menggunakan sebelum ketangan customer itu adalah perangkai bunga Oh oke Kalau misalnya mawar dari petani contoh ya ini contoh Dijual dengan harga Rp70.000 misalnya atau Rp80.000 Setelah di tangan perangkai bunga harganya bisa berubah Artinya perangkai bunga menambah edit value dari bunga tersebut Sehingga dibawa ke tangan customer, customer happy lalu pesen lagi Nah karena customer happy pesen lagi perangkai bunga pesennya ke siapa? Ke petani dong Nah pasti kan berhubungan dan itu bukan hanya petani saja Tapi juga ada bahan-bahan, ada transportasi, ada pengepakan dan sebagainya Ini sebuah rantai yang cukup panjang, rantai nilai lah boleh dibilang gitu ya Nah terus kemudian jadi kita semua sama-sama berjuang untuk industri yang cukup besar Dan melibatkan cukup banyak masyarakat, stakeholder dan juga petani dan sebagainya cukup besar sekali Nah terus kemudian Tidak bisa dianggap remeh Tidak bisa dianggap remeh gitu Dan kemudian kalau kami perangkai bunga ini lebih sering kalau saya boleh bilang Mbak Titis menjadi duta Duta? 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 Duta bunga? Enggak, duta bunga apa ya? Nah duta bunga, contoh saya punya teman gitu ya yang namanya Grace Januar salah satu perangkai bunga kita gitu ya Oke, oke Dia suka merangkai dengan baby spread Oke Maka kebutuhan baby spread jadi naik Nah Karena ibu Grace tadi? Karena ibu Grace suka dengan baby spread Dia punya identik merangkai bunga selalu dengan baby spread misalnya begitu Maka kebutuhannya akhirnya orang tertular dia menjadi duta Atau dia sendiri juga menjadi duta anggrek bulan dari salah satu brand gitu ya Secara tidak langsung ya? Secara tidak langsung Dia kemudian menjadi duta untuk bunga anggrek bulan gitu kan Nah setelah itu kebutuhan anggrek bulan ini jadi naik juga gitu kan Nah siapa yang akhirnya mendapatkan dampak ya petani juga Bukan hanya petani tapi juga yang mensupport bawa anggrek bulannya sampai ke pedagang lah juga ikut berimpak dong Kalau banyak gitu kan dan seterusnya Sampai kawat-kawat bunga kebutuhannya itu juga ikut berdampak Perintilan Perintilan Aksesorisnya kemudian teknik dan mekaniknya itu juga ikut menjadi satu kebutuhan Nah jadi ada dua cara nih kalau kita mau menggerakkan sebuah ekosistem Petani menanam kemudian titip bukan titip ya Kemudian dipromosikan oleh perangkai bunga Atau sebaliknya perangkai bunga menemukan kebutuhan Minta tolong petani tolong dong tanemin kebutuhan aku Kebutuhan aku sekarang banyak contoh nih hidranjea misalnya Aku bulan depan mau atau 6 bulan lagi mau pakai hidranjea seribu tangkai misalnya Tanemin dong gitu kan ya aku mau hidranjeanya warnanya biru Jadi aku nanemnya mustinya dari melekapan Nah itu permintaannya ke petani Itu makanya salah sekali kalau seandainya ekosistem ini tidak diperhatikan Dan tidak ada komunikasi satu dengan yang lain Karena kebutuhannya sebetulnya saling mendorong Contoh lagi nih ini butuh campur tangan pihak lain yang lebih besar dalam hal ini pemerintah Misalnya mengadakan festival gitu kan Festival Nah festival misalnya festival bunga anggrek bulan Misalnya gitu ya Festival bunga anggrek bulan Kasih desainer gitu Oh desainer untuk bikin instalasi raksasa dari anggrek bulan contohnya Maka dengan kebutuhan desainer Terhadap anggrek bulan bilang ini ke siapa? Ke petani dong gitu kan Tolong dong tanemin anggrek bulan Kira-kira aku kalau pingin yang berbunganya 9 kuntum Atau misalnya 12 kuntum atau dan seterusnya yang lebih panjang Aku minta sekian tangkai itu ke siapa? Ke petani dong gitu kan Berarti butuh pupuk, butuh benih, butuh macem-macem Butuh pengairan, irigasi Dan butuh orang yang bekerja di sana sehingga melibatkan lebih banyak petani Sehingga industri ini akan bergerak Semua akan bergerak Jadi kalau boleh dikatakan Nggak perlu jadi orang kerja apa atau bertempur di mana gitu ya Bu ya Untuk kita berkontribusi terhadap negara Cukup jadi perangkai bunga saja Eh tau gak banyak loh petani-petani kita, petani bunga dan sebagainya Yang mampu menyekelahkan anak sampai ke luar negeri Oh iya? Ya karena apa? Ya karena dari daun dan dari bunga saja gitu Karena apa? Cuman memang kita belum di Saya ini kok jadinya seakan-akan saya menghakim ya Jadi maksud saya adalah belum semua petani kita sadar gitu Padahal kalau dipikir-pikir menanam bunga atau daun yang digunakan untuk merangkai bunga Itu tidak harus menghilangkan lahan pangan untuk pangan Jadi bisa disela-selanya Tumpang sari Tumpang sari Nah jadi kalau Mbak Titis tahu kan bahwa bunga-bunga yang berada di tanaman pangan Kupu-kupu maupun kubangnya itu akan saling mensupport Hamanya jadi nggak ada, jadi hilang Jadi sebetulnya dari situ juga kehadiran bunga-bunga tanaman hias itu menjadi penting bagi petani Karena itu juga sebetulnya mensupport pangan Dan meskipun ini kadang-kadang kalau sekarang ya harga bunga cukup tinggi Bahkan mungkin lebih tinggi dari harga pangan Tuh sahabat rubus memang benar ya pekerjaan atau profesi perangkai bunga nggak bisa dipandang sebelah mata Selain tadi pertama menjanjikan Yang paling penting itu adalah sumbang sihnya terhadap perekonomian ya Terutama perekonomian petani Bukan cuma petani ya Bu Daras ya Tadi sebelum sampai ke end user ada banyak titik-titik yang kita lewati Dan itu apa ya, menghidupkan denyut perekonomian ya Ibu Daras ya Betul sekali, betul sekali Dan ini salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia Untuk bukan hanya mesejahterakan diri sendiri Tapi kita juga perlu peduli terhadap orang lain Waduh ini filosofi perangkai bunga dalam banget sih Ibu Daras Ibu Daras berarti ini bakalan setia terhadap profesinya sebagai seorang perangkai bunga Terus saya kira karena tadi saya bilang udah jatuh cinta ya Jadi kalau orang itu pertama tak kenal maka tak sayang Setelah kenal jatuh cinta nggak bisa pindah ke lain hati Setelah itu saya jadi kalau orang bilang itu edik Maniak, udah kecanduan Dan udah saya merasa ini adalah dunia perutusan saya Dimana memang disinilah saya akan berkarya Jadi Lucia Daras kecanduan merangkai bunga Wah seru banget nih sahabat trubus Oh iya sahabat trubus di video selanjutnya atau video nanti Kita akan bareng-bareng dengan Ibu Daras membuat buket bunga ya Ibu Daras Mau main di rumah Ibu Daras Kapan-kapan trubus kalau mau main lagi boleh? Boleh dengan senang hati Ayo kita sama-sama memajukan dunia merangkai bunga dan industri floricultura tentu saja Senang sekali ketemu dengan sahabat trubus Terima kasih mbak Titis atas kehadirannya Kita yang terima kasih sahabat trubus Jangan lupa ya untuk selalu menonton trubus channel Terima kasih banyak Ibu Daras Sama-sama Terima kasih banyak sahabat trubus